Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya dan Kembali lagi di lediaka video Alhamdulillah teman-teman di kesempatan Sore hari ini saya berkesempatan Lagi untuk dolan Di tempatnya mas nanang Di daerah sapuran Kabupaten wonosobo Karena kebetulan beliunya pesen seketan Dan sekalian saya dolan ke tempat mas nanang Sambil lihat sapi-sapi yang Sekarang tersedia di tempat beli Dan kita coba review Sapi-sapi yang ada di sebelah sana Kalau yang di sebelah sana dijual Atau bagaimana? Kalau yang itu Saya masih buat pengumuman Buat pengumuman Super-super mas Ya kayak gitu mas Pas sebelum idul korban Juga ada yang Satu ton ap sih Iya yang lemusin itu Mantap laku kemana mas Akhirnya Itu laku ke Bandung mas Bandung Paku harga berapa Itu lakunya mas Di kisaran harga 60-an lebih lah mas 60 lebih 70 kurang berarti Iya soalnya Gara-gara PPKM ini Jadi gak ada yang beli Di sana aja masih Masih ada di peternak Di beli pedagang ya di sana Peternak Peternak Tapi juga menyediakan Hewan korban Tapi sapinya mantap Kalau dipelihara Kayaknya masih prospek Masih itu mas Masih muda Masih Kowel dua pak Dua pasang Empat pasang Dua pasang Empat biji Empat biji Kemarin lah saya Kesini memang Setelah selang Beberapa hari itu Ada PKM Jadi sapi-sapi jumbo Itu agak menurun Harganya oleng Padahal dulu Sempat ditawar 70 70-75 70-75 Tapi ditanyain lagi Padahal semua Katanya Itulah PPKM Memang banyak Pedagang yang mengeluh Karena Pesanan Atau bogingannya Itu dibatalkan Kita coba Begeser ke sana Mas Nanang Kita geser Teman-teman Kemarin kan ada Sekitar 4 ekor Di sebelah sini Masih ada semua Atau bagaimana Yang ada tinggal dua Tinggal dua ekor Kita geser Ke sebelah sini Oh ini Mantap-mantap Semental semua Teman-teman Atau yang ujung Ujung juga termasuk Semental Wah ini tebal sekali Rata-rata Bobot berapa ini Kalau yang ini Kalau diseket Lengkar darahnya itu 204 204 Berarti kalau bobot Maksimalnya berapa Kalau 204 Di bobot maksimal itu Ya 69-72 Berarti maksimalnya 72 Ya Taksiran minimal 69 69 Dan kalau menurut Jeningan Masuk ke yang mana Maksimal atau Minimal Untuk sapi seperti ini Maksimal yang ini Kok bisa tahu Maksimal itu Taksiran lihat dari apanya Soal dari segi pakan Mas Dari pakan Kalau pakai yang Udah bagus Pakannya Kita bisa Taksiran yang atas Selain pakan Dari mana Mungkin dari panjangnya Juga Ini kan kalau sapinya Panjang Jadi Volumenya juga Lebih banyak Ini Keren teman-teman Panjang sekali Sapinya Pual berapa Ini pual satu pasang Satu pasang Sapinya tidak terlalu tinggi Tapi Bodohnya Panjang Tidak sepur Dugul ya Manam Gaki-gaki seperti itu Sapi pertama Warnanya juga bagus Teman-teman Karena memang Di Pelihara Pelihara Untuk dijumbukan lagi Mungkin tahun Korbanan Tahun besok Mudah-mudahan Sudah Satu ton Amin Mas Kalau untuk Perkembangannya sendiri Masih bagus Ini masih bagus Mas Keren Kemudian yang nomor dua Ini mas Tekstiran jeningan Bopot berapa Ini kemarin Masuk itu 5 6 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 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 Kalau ini Tinggi Panjangnya Juga lumayan Keren Api semental Dijual atau tidak Itu belum Mas Belum mau dijual Sapinya ganteng Dari kepala Kelihatan Ganteng Teman-teman Masih asli Semental Kemudian sampingnya Lagi Untuk Tiga Ikor Yang di Sebelah Sini Rata-rata Bopot berapa Yang ini Pertama Masuk Sebelum Hari Idul Adha Itu Ini Lima Lima Setengah Lima Setengah Ini Lima Enam Lima Enam Wah ini Tambah Jumbo Tebal juga Dan yang Ini Sudah Dari Dulu Yang kemarin Pas saya Kesini Sudah Ada Tapi Semental Di bagian Sebelah Sini Paling Jumbo Dan Paling Besar Keren Teman-teman Bisa 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 Tujuh Kintalan Lebih Keren Teman-teman Bisa Diamati Sapinya Tinggi Hampir Sama Saya Ini Bisa Dibandingkan Dengan Tingginya Mas Nanang Keren Teman-teman Tapi Simental Atau Limousin Ini Limousin Ada Pencampuran PO-nya Mas Ada PO-nya Malahan Tapi Dari Sini Limousin Tapi Kepalanya PO Kepalanya Mas Putih Mas Ada Warna Putihnya Kalau Kaki-kaki Coklat Kemudian Ekor Ada Sedikit Putihnya Kalau Dari Postur Paling Tinggi Di Kandang Yang Ini Ini Sama Tengah Joss Terus Saya Tambahin Garam Jadi Ada 8 Ada Premiknya Kemudian Ada Mineral Dan Garam Untuk Perasa Serta Mineral Juga Mas Ada Atas Atas Tepu Keren Banyak Sekali Teman Teman Untuk Bahan Pakan Yang Diberikan Dan Sehari Di Kombor Satu Kali Satu Kali Satu Kali Tiap Sori Hari Tapi Dibikin Porsi Yang Banyak Biar Tidurnya Makin Lelap Mantap Teman Teman Kalau Pagi Baru Dikasih Hijuan Hujuan Keren Dari Tempatnya Mas Nanang Daerah Sapuran Kabupaten Wonosobo Barangkali Nanti Ada Teman Teman Yang Pengen Pesan Bakalan Boleh Nanti Kontakt Mas Nanang Karena Memang Biasanya Ini Menyediakan Sapi Sapi Bakalan Dan Petina Untuk Masyarakat Di Daerah Wonosobo Dan Bisa Kirim Kirim Juga Teman Tuan Petulan Pas Idul Kurban Saya Minta Tolong Mas Nanang Untuk Mengirimkan Sabi Saya Yang Dibel Soibul Kurban Daerah Semarang Keren Terutama Yang Ini Tebel Mantap Ini Kayaknya Kalau Bokongnya Seperti Ini Tanda Tanda Jumbo Bisa Besar Kalau Di Bagian Ekor Seperti Ini Biasanya Bisa Jumbo Atau Bisa Berisi Padet Rata Rata Seperti Itu Yang Ini Juga Kemudian Yang Sebelas Itu Juga Joss Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Matur Mas Nanang Untuk Informasinya Nanti Barangkali Ada Yang Tertarik Dengan Sapi Mas Nanang Bisa Langsung Nego Dengan Beliau Apabila Nanti Barangkali Tadinya Tidak Mau Dijual Eh Ternyata Ada Yang Menawar Dengan Harga Demikian Dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa